Kita mau sholat kesukur ke masjid sudah mendekati, masuk masjid mendekati ikhomah. Bolehkah kita gabung antara kita sholat, takhidun masjid dengan sunat ul-fajid? Yang kedua, sering terjadi di sholat id dan sholat jumlah, itu jamaah sering di jalanan, bukan di halaman masjid, di luar. Apakah boleh kita sholat antara masjid? Terima kasih. Pertama, bagi orang yang sholat di id dan masjid, pembahasan id dan masjid, maka dituntut, diandungkan untuk sholat namanya Ta'iyat al-Masjid. Setiap masuk masjid, walaupun keluarnya beberapa langkah, mentumaneh, sholataneh. Mentumaneh, sholataneh. Walaupun beberapa bulan, sholat ta'iyat al-Masjid, eh ternyata kondisinya kalau kita melakukan ta'iyat al-Masjid, posisi waktunya hanya cukup digunakan untuk kobliyah, baik untuk kobliyah tubur, kobliyah romok, asal atau kobliyah subuh khususnya. Apakah bulan? Apakah bulan? Digabungkan dari satu, jawabannya bulan. Jadi sholat ta'iyat al-Masjid, dimasukkan kepada sholat sunnah yang lain atau sholat perutuh. Terusnya, jenengan sahabu pahami, pas masuk ribu, obat, 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 jenengan masuk langsung kemilih sholat fajar, nikubu sholat ta'iyat al-Masjid, pulutuh. Rumah, ada khilaf di antara ulama, apakah dapat pahala atau tidak? Ada yang mengatakan harus diniati. Dari kerentak baruki sholat ta'iyat al-Masjid, kali sholat perutuh, subuh, contohnya, harus diniati. Dikel ke kaki, ada yang mengatakan tidak perlu. Karena memang apa? Karena memang tujuan daripada ta'iyat al-Masjid yang diberikan, memakmurkan masjid dengan sholat. Dan itu sudah diwakili yang namanya sholat sunnah. Bukan hanya ta'iyat al-Masjid saja. Ada 12 sholat. Cukup dikerjakan dua kakak dengan salam dapat 12 sholat. Maksudnya ada mahkamah. Ini ilmu ini. Di antara sholat ahiyat al-Masjid, sholat sunnah budu. Sholat apa? Sunnah budu. Sholat shafat. Sholat apa? Shafat. Sholat. 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 Sholat sahab. Sholat sholat. Sholat taubat. Sholat otomale. Sholat. Sholat tatah, pak. 12 sholat. Itu sudah. Dan kalau seandainya orang mau melakukan cukup dua kakak, niatnya 12 yang dimaksudkan. Itu sah. dan dapat pahala 12 sholat ini kondisi kalau saatnya waktu itu cukup kalau waktunya saatnya nama kata dasarnya da'wah rasul dengan setia aisyah dan jurur ala Tuhan dari ta'ati pahala kamu tergantung kamu dan ini hasilnya insyaAllah pahala melihatnya amin Allah setiap ini amin tergantung pahala itu pun tahiyyatun masjid sholat tahiyyatun masjid itu sholat untuk menghormati masjid tahiyyat artinya pembormatan masjid artinya masjid sholat tahiyyatun masjid sholat untuk menghormati masjid jadi bagi yang berada di area masjid baru kesunatan sholat tahiyyatun masjid lalu seandainya di luar sana apakah termasuk area masjid bahkan harus ada bangunan masjid bahkan harus masjid ada orang 1 hekt ini tanah saya wakilkan untuk masjid ternyata masjid dibangun cuma berapa meter kari meter sedangkan itu termasuk masjid walaupun belum tentu bangun kemudian kemudian di sawah saya wakilkan sawah ke masjid masjid dibangun jadi masjid tidak harus tentu bangun yang penting sudah ada kewakilkan tempat masjid kalau itu bukan tanah masjid statusnya bukan tanah masjid maka tidak boleh sholat namanya sholat tahiyyatun masjid dengan asal kenapa? asal paham gak? maka perlu dipahami ini mudah-mudahan ada orang sholat jumatan karena mungkin maksudnya zaman ini sampai di luar mungkin sholat i membuka asal itu sholat tahiyyatun masjid ini sholat dua kamu tak siapkan mau sholat dua aku sholimu bersama tapi buatan namanya apa sholat tahiyyatun masjid bagi yang ingin tawaf ketika hajin atau buruh masuk masjid alaq jangan sholat ini tawafi berusaha jadi untuk masjid penghormatannya sholat untuk masjid alaq untuk masjid alaq penghormatannya toh Allah ketemu kali itu yang penghormatannya salam 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 terima kasih terima kasih terima kasih semoga Allah menjadikan kita terima kasih 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 Assalamualaikum.